Aku ini yang bayar kamu, kamu kok nyuruh-nyuruh aku? Hari Sabtu tanggal 17 Juni, gue manggung bareng Mas Ari Lasso di kota Surabaya. Tempat di mana Mas Ari Lasso dan Dewa 19 lahir. Kandangnya kira-kira. Panggung ini adalah rangkaian tur konser tiga dekadenya Mas Ari Lasso. Surabaya adalah kota kedua. Next masih ada Malang tanggal 23 Juni dan Jakarta tanggal 8 Juli. Kalau mau nonton, kalian masih bisa lo beli tiketnya di dewaticket.id. Tau nggak kalian, sudah puluhan tahun atau belasan tahun kali ya gue main drum. Ini pertama kalinya gue bikin stiker. Stiker khusus bass drum. Ini pertama kalinya, sumpah. Gue belum pernah sebelumnya bikin stiker-stikeran kayak gini nih. Ini yang desain gue sendiri. Agak cupu sih. Tapi nggak apa-apa lah. Ini pertama kalinya gue bikin. Biasanya selalu yang polos. Ini namanya Mas Odi. Dia itu road manager Ari Lasso Band. Ini momen paling ditunggu-tunggu nih sama kita-kita. Bagi-bagi uang makan. Setiap keluar kota, kita tuh selalu dapat yang namanya uang makan. Gimana? Asik kan? Karena gue percaya persiapan yang matang akan menghasilkan sesuatu yang memorable alias tidak terlupakan. Menurut gue Mas Ari tuh detail banget sama feel di atas panggung. Dia tau banget gimana caranya ngenakin show. Jadi makanya butuh persiapan yang mateng. Supaya hasilnya memuaskan. Karena orang yang datang di show ini udah ngeluarin uang untuk bayar tiket. Appreciate banget. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pada gitar Yeremia Andi. Di itu ngeliatin teruk kamu terus dari tadi di. Laki-laki itu loh. Yang banyak mengisi aransemen piano keyboard di lagu-lagu terakhir lagu-lagu saya 10 tahun terakhir ini. Pada piano keyboard dan segala macemnya Rio Ricardo. Pada gitar dari dulu saya ngagum sama dia akhirnya bisa nge-band bareng. Kita berteman kenal sejak zaman kuliah ya. Stefan Santoso. Pada bagian vokal. Dua ibu-ibu yang matang. Icah dan Sintia. Baru. Kapan latihannya? Baru kan coba lagi. Icah dan Sintia. Pada bass. Yang bersama saya akhir-akhirnya sedang sedih. Karena Liverpool gelembosi. Yohanes Rudi pada bass. Pada drum. Drummer sejuta umat. Yang mau keluar dari semua project bandnya. Dan gabung di Arilasso Band. Yo Iqbal. Kasih dikit bal. Yang mau keluar dari Sintia. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton